Diadakan penilaian ya, agar rumah sakit ini keberadanya bisa ditingkatkan karena dari hasil agreditasi itu tentu akan mendorong bagaimana penggunaan rumah sakit ini bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Terus Pak, apa yang didukung Pemda? Pemda sangat mendukung program-program yang diajukan oleh rumah sakit, baik itu sarana maupun prasarana, termasuk dalam kerangka penyiapan tenaga medis dari dokter sampai dengan perawat. Terus Pak, ya, terima kasih Pak. Kita sendiri di Nase Sehatan, apa sih langkah yang kita lakukan dalam menghadapi akreditasi ini? Ya, di Nase Sehatan, ini rumah sakit yang salah satu UPTD, tentu akan mensupport dan terus-menerus melakukan perbaikan dalam bentuk artinya rumah sakit juga setelah penilaian ini kan tentu akan ada peningkatan. Jadi rencana ke depan tidak hanya sampai diakreditasi saja, mudah-mudahan nanti kita memperoleh penilaian paripurna, tentu ada beberapa hal, tentu rumah sakit ini pelayanannya lebih bermutu dan berkualitas. Salah satu yang kita lihat, rumah sakit akan dikembangkan. Itu yang... Capainya akreditasi apa ini? Kita akreditasi itu bukan ABC, tapi ada tingkatannya yang paling tinggi paripurna. Itu yang target kita lihat, iya, paripurna. Dengan tadi 14 pokja ya. Kemudian, dokter, persiapan kita untuk menghadapi akreditasi ini? Jelas, memang akreditasi sudah kita siapkan kurang lebih 1-2 tahun ini. Jadi inilah saatnya kita untuk ikut ujiannya. Dan mohon doa dari semuanya untuk kita bisa lulus di akreditasi kali ini dan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu paripurna. Ada ke catatan-catatan dari kekelatimikan yang disampaikan? Ya, saya pikir mereka memberikan saran-saran terbaiknya supaya rumah sakit bisa benar-benar lulus nantinya. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih. Pengawasan ini dari DPRD Kabupaten Lampung Utara mengapresiasi yang setinggi-tingginya dengan kegiatan eksekutif. Saya yakin, tadi saya sudah lihat bagaimana acara dimulai dengan penyambutan kita. Kemudian juga ada penjelasan dari tim survei. Saya yakin bahwa rumah sakit ini dalam waktu beberapa hari penilaiannya akan menjadi rumah sakit yang sudah standar akreditasi. Masukannya untuk menghadapi akreditasi ini apa aja? Ya, jadi di pihak rumah sakit dan di kesehatan harus selalu sinergi. Selalu melihat perkembangan apa yang menjadi penilaian. Itu yang kita kerjakan. Supaya apa yang menjadi penilaian mereka sesuai dengan apa yang menjadi kriteria daripada tim survei. Terima kasih telah menonton!